Halo, Assalamualaikum Waalaikumsalam Jumpa lagi dengan gue ya, Satori Channel 13 Ini gue Mau coba-coba Bincang-bincang dengan Bang Haji ya Bang Haji Sehat Bang Haji Buat yang belum tau nih, Bang Haji ini Seorang pecinta reptil ya Khususnya di Gekko Nanti Gekko itu seperti apa Nanti kita bahas ya Siap, siap Kita bahas sampai tuntas nanti Nah, reptil itu kan Gak cuman ini ya Gak cuman Kayak ular doang kan Banyak orang mengira kan Reptil itu Konnotasinya menyeramkan Mematikan Berubah hayal Padahal gak semua reptil itu Menyeramkan Iya, kan ada Ada kadal Ada yang imut-imut juga Ada kadal Terus ada Katak juga termasuk reptil ya Ampibi 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 ya kalau dia ya Ada biawak ya Parpum ya Parpum Repil itu Repil Repil, repil Maaf, maaf, maaf Itu jok tipis-tipis Jadi kita ngobrol-ngobrol santai aja nih Siap, siap Gue juga sebenarnya dulu tuh Suka bunglen Pernah piara reptil berarti? Iya, berarti kan reptil kan? Reptil, bunglen Makanya gue tuh pengen Tau gitu Reptil tuh seperti apa sih Cara merawatnya gitu ya kan Makanya Gue ngundang bang Aji nih Sebenarnya bukan ngundang sih Gue yang mampir ya Ke rumah dia ya Mampir Ini semua reptil Semua isinya nih? Ini Kandang-kandang indukan Geko Oh gitu Geko Saya kira rahasia negara Berkas-berkas Berkas negara Oke ya Pertama Yang gue mau tanyain tuh Sejak kapan Suka sama reptil? Gue Itu sejak Kapan ya Dari 2012 2012 Kalau gak salah ya 2012 Itu zaman Apa Pokoknya dari Gue lupa Scene gue tuh dari Tahun berapa Tapi dulu masih booming HP Blackberry Gemini Oh iya iya Tau gue Gue ngalamin gue Dulu WA belum ada Masih Masih Blackberry Messenger ya Itu dari itu Jadi tuh Awal mula Gue main reptil Jadi Dasarnya gue emang Suka binatang Cuman gue orangnya sibuk Iya 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 Gue searching lah Hewan peliharaan Yang simple Yang bisa ditinggal-tinggal Yang gak banyak Perlu diurusin Gak perlu Inilah Banyak waktu kita Buat ngurusin dia Muncullah Leopard Geko Leopard Geko Leopard Geko Gue pelajarin Cara Peliharanya Cari ininya Ternyata bener Simple Simple banget Ini Salah satu Jenis reptil Yang lucu Tapi simple Banget Biaranya Biaranya Gak seribet Kayak Miara Pokoknya Yang tiap hari Kalau Mamalia kan Kasih makan tiap hari Ini enggak Geko gak perlu Oh gitu Geko gak perlu Kasih makan tiap hari Makanannya pun murah 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 Cuman jangkrik Oh gitu Cuman jangkrik Jangkrik Bisa dangkap di sawah Ngapain Terlalu Tengok Murah Goceng Dapat seplastik Dan itu Goceng tuh Enggak bisa buat Berapa hari Perbandingannya gini Geko Geko dewasa Geko dewasa Sekali Ngasih makan Masuk bisa Tujuh jangkrik Dan itu Empat kali Sekali Empat kali Jadi Empat hari Berarti kan dalam Suatu plastik itu Kan ada Berapa jangkrik Itu pun Tergantung suhu Misalnya begini Kita di suhu Panas nih Daerah kita suhu panas Kita makan Kasih makan jangkrik Biasanya kalau reptil itu Ketika di suhu panas Dia proses Cernah makanannya lebih cepat Oh gitu Jadi Bisa Tiga hari Dia udah Pup Baru kita kasih makanan Tapi kalau di suhu dingin Kayak contoh Kawan saya di daerah Hambarawa Itu seminggu baru Baru pup Baru pup Baru pup Proses cernah makanannya lebih lama Ya mencernah makanannya lama Jadi Di reptil tuh Nyaranya Asal dia udah pup Kita kasih makan lagi Tapi kalau Perutnya masih gede Dia belum put Nggak perlu dikasih makan lagi Oh gitu Kalau kita terlalu kita Terlalu banyak Banyak kasih makan Dia memuntah Malah bermasalah Oh gitu Jadi kalau di reptil tuh Dia perlu jeda waktu Untuk memproses Makanannya Mencernah makanan Berarti kalau Keseringan makan Bisa muntah juga Bisa muntah Bukan masuk angin ya Muntah Karena memang kebanyakan makanan ya Masuk jangkrik Masuk jangkrik Iya bener Nah kembali lagi Bang Haji Sama tadi hobi Miara reptil ya Kenapa bisa suka sama reptil tuh Kenapa? Karena Satu Simple Bisa gue tinggal Mungkin dari bentuknya Atau dari Terus yang kedua Itu Anti-mastry Antimastry betul Orang gendong-gendong Kucing tuh udah biasa Iya Oh iya bener Orang Beda dari yang lainnya Beda dari yang lainnya Tapi ketika lu megang-megang Gendong diawak Diawak Atau Kayak orang set terus Dilihat ya ya Lu bawa-bawa Godzilla Itu Bagi gue keren sih Lebih Lebih Laki banget Genong diawak tuh udah gak normal sih Aneh banget ya Tapi jujur aja Sebenernya banyak kok Reptil itu yang Yang mengemasin Yang tidak berbahaya Tidak berbahaya Emang layak buat Jadi hewan pelihara Iya selama ini kan Menset orang tuh Memeret itu tuh Kayak ular Berbahaya Bisa Bisa mematikan Sebenernya enggak kok Banyak reptil-reptil Emang yang Bisa udif Contohnya gecko ini Contoh gecko ini Ini Termasuk Pet display Termasuk Pets Family Jadi bisa di Di arah keluarga Anak kecil pun aman Oh gitu Aman ya Yang ownernya Kalau ownernya Dipegang aman Nah itu Kalau gecko itu Nih Saya Nanya Bang Haji dulu ya Bang Haji tuh kan Suka Merektil tuh Tujuannya apa sih Apakah Buat berbisnis Atau emang Hobi Sekedar hobi Oke Mungkin awalnya Sekedar hobi ya Awalnya Kepengen punya piaraan Cuman seneng Piara biratan Terus gue Pelajarin-pelajarin Ternyata Dari leopard gecko Tuh mobnya banyak Motifnya banyak Motifnya Nah Gue jatuh hati tuh Sama motif-motif yang Bagi gue tuh indah Jenis-jenisnya berarti tuh Unik-unik Terus gue Akhirnya Pelajarin Ini kok bisa Ada jenis kayak gini Ada gini-gini Ternyata tuh Menang genetik Kawin silang Oh di kawin silang Dan di leopard gecko Tuh ada pakemnya Jadi Untuk dapetin jenis ini Genetiknya harus Genetik ini Ketemu genetik ini Jadi gak bisa menasar Gue pelajarin itu Terus akhirnya gue Mulai bisa Merenakin Breeding Terus temen-temen Mulai ada yang tertarik Dan temen-temen tuh Ngasih apresiasi Dengan membeli 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 ya Membeli Padahal temennya itu Sebelumnya Belum gak Pejita reptil gak Sebelumnya Sering main Terus lama-lama seneng Jatuh hati Berarti gue lama-lama Suka juga nih Lama-lama jatuh hati Dari temen gue itu Temennya dia lagi Ada yang kepengen juga Oh iya Kok lama-lama Lumayan nih Mereka Gitu Iya ngerti gue Jadi awalnya Gak ke bisnis Awalnya Hobi aja seneng Ya Bisnis Ngikut ya Iya Atau ada aja Semayang buat Ganti pakan Iya Bener Bener Gue juga tadi Sebenernya sempet megang tuh Geko itu Mulai ini Mulai Jatuh cinta Sebenernya Sebenernya sih gini ya Warnanya bagus banget Nanti kita ini ya Lihat Kita review lah Sedikit-sedikit review ya Geko tentang Geko ya Jadi sebenernya Kadang gini loh Orang takut Sama suatu binatang Walaupun itu jinak ya Kalau bagi gue pribadi ya Ada satu Karena fobia Fobia Yang kedua Karena Gak tau Belum pernah Belum pernah melihat Jadi dia masih takut Iya Abang kalau misalnya nih ya Emang dasarnya gak ada fobia Takutnya tuh takut Karena belum pernah Ketemu Belum pernah lihat Belum tau Tapi lama-lama Abang tau terus pegang Itu abang bisa jatuh hati Oh gitu Iya Jadi kadang orang takut tuh Karena emang gak tau Belum tau aja Misalnya begini Belum kenal ya Mau kemana nih Ah takut nanti Hujan Jadi orang kadang takut Karena belum tau Kenapannya Kenapa Main setnya udah di Ini duluan ya Udah di duluan Padahal Ya aman sih Iya Gitu Makanya Gue sendiri Karena gue berlandaskan Main dulu dari hobi Jadi ketika gue pengen Miara apa Apapun itu piaraannya Gue pelajarin dulu Gue siapin dulu kandangnya Baru gue beli binatangnya Jangan beli binatangnya dulu Abis itu bingung Merawatnya Kasian binatangnya Berarti harus tau dulu Cara merawatnya Sedihin dulu kandangnya Baru binatangnya Iya Biar apa Biar itu Si binatang gak terlantar Oh gitu Bagaimanapun juga Binatang tuh Makhluk hidup Jadi Binatang itu Bukan mainan Tapi teman main Iya Tuh yang bagi gue pribadi ya Iya Binatang itu bukan mainan Tapi teman main Oh iya Oke menarik sekali ya Ini ya Pembicaranya Ini buat Para pencinta reptil Ini kita Sama-sama belajar ya Sharing-sharing ya Sharing-sharing informasi ya bang ya Siapa tau Gue juga masih banyak belajar kok Banyak belajar ya Gue pun kadang Masih banyak belajar Sama temen-temen yang Sesama hobi Gak harus dari gengku Kadang gue juga lagi Belajarin reptil-reptil lain Biar Wawasan kita nambah aja Jadi Senggaknya begini loh Ketika kita jalan Ketemu ular Kita tau Ini telur ini Berbisa apa enggak Oh iya Gitu loh Dikit-dikit tau lah ya Jangan dikit-dikit Geprak Geprak Jangan dikit-dikit Ular ini Kayak Kayak gini dah Ambil contoh nih Ambil contoh nih Ini Gue gak ingin menyalahkan Orang tersebut A Jangan dikit-dikit